Maka, bila ditarik mundur ke tahun kedua, uangmu akan menjadi sebesar 37 juta dibagi 1 plus suku bunga 7% atau 1,07, yaitu menjadi senilai 34,5 juta. Kemudian, Nilai waktu uang atau time value of money merupakan suatu konsep mengenai nilai uang yang terus berubah setiap waktunya. Secara teoritis, nilai uang di masa sekarang lebih berharga dibanding nilainya di masa mendatang. Untuk memahami nilai waktu uang, kamu perlu memahami timeline. Timeline berikut menunjukkan sebuah garis waktu yang terdiri dari 6 periode. Waktu ke 0 adalah waktu pada hari ini atau sekarang, waktu ke 1 adalah 1 periode dari waktu sekarang atau akhir dari periode ke 1, Waktu ke 2 adalah 2 periode dari waktu sekarang atau akhir periode ke 2, dan begitu seterusnya. Kamu perlu berhati-hati dengan pemahaman atas waktu ke 0 dan waktu ke 1, karena banyak yang terjebak bahwa yang dimaksud waktu sekarang adalah waktu ke 1, padahal seharusnya yang benar waktu sekarang adalah waktu ke 0. Jarak antarangka ini disebut periode. Periode sendiri bisa tahunan, tribulanan, ataupun bulanan. Asumsikan kamu meminjamkan uang ketemanmu sebesar 15 juta tanpa bunga dan akan dicicil 3 kali selama 3 tahun, maka timeline-nya adalah sebagai berikut. Timeline yang terdiri dari waktu sekarang atau waktu ke 0 dan 3 periode tahunan sesuai dengan periode cicilan pinjaman. Pada waktu ke 0 atau waktu sekarang, uangmu yang keluar dipinjamkan akan berkurang 15 juta, sehingga pada waktu ke 0 disajikan minus 15 juta. Kemudian di tahun ke 1 ada pembayaran atau arus kas masuk 5 juta, tahun ke 2 5 juta, dan di tahun ke 3 5 juta. Totalnya selama 3 tahun ada kas masuk sebesar 15 juta sesuai jumlah yang dipinjamkan. Future value atau nilai di masa depan merupakan pertumbuhan uang yang diinvestasikan sekarang selama beberapa periode pada suku bunga tertentu. Asumsikan kamu menginvestasikan 1 juta pada deposito dengan suku bunga 10% per tahun, maka pada tahun ke 1, uangmu akan menjadi sebesar 1 juta dikali 1 plus 10% atau 1,1 yaitu menjadi sebesar 1,1 juta. Pada tahun ke 2, uangmu akan menjadi sebesar 1,1 juta dikali 1 plus 10% atau 1,1 yaitu menjadi sebesar 1,21 juta. Perhatikan, pada tahun ke 2, bunga yang kamu dapat di tahun pertama menghasilkan bunga juga. Hal ini disebut dengan bunga majemuk atau compound interest. Dari hal ini, kamu bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menentukan nilai investasi di masa depan, yang disimbolkan sebagai future value pada periode ke N, dapat dilakukan dengan rumus berikut. Nilai investasi atau C dikali 1 plus R dikali 1 plus R dikali 1 plus R begitu seterusnya sesuai jumlah periode investasi. Atau bisa disederhanakan sebagai C atau nilai investasi dikali dengan 1 plus R tangkat periode investasi atau N. Jadi, untuk mengetahui nilai investasi di tahun ke 3, atas uang 1 juta yang kamu taruh di deposito pada suku bunga 10% per tahun, dapat dilakukan dengan mengalihkan nilai investasi 1 juta dengan 1 plus suku bunga 10% pangkat periode investasi yang dalam kasus ini adalah 3, maka dapatlah future value di tahun ke 3 senilai 1,331 juta. Perhitungan ini dapat digunakan analis untuk menentukan dividen yang dibagikan perusahaan di masa depan. Asumsikan pada tahun 2019, PT Bukitasam membagikan dividen tunai per lembar saham sebesar Rp357. Kemudian, para analis memperhitungkan bahwa dividen yang dibagikan akan bertumbuh tiap tahunnya sebesar 3%. Berapakah dividen yang akan dibagikan oleh PT Bukitasam pada tahun 2024? Bila sudah memiliki data-data ini, untuk menentukan future value di tahun 2024 caranya sangatlah mudah, yaitu dengan mengalihkan dividen yang baru saja dibagikan, yaitu sebesar Rp357, dengan 1 plus tingkat pertumbuhan, yaitu 1,03, pangkat periode atau N sebesar 5. Didapatlah nilai dividen di tahun 2024 atau di tahun kelima sebesar 413,86. Nantinya, nilai dividen di masa depan ini bisa digunakan untuk menghitung harga wajar suatu saham dengan menggunakan metode dividen discounted model. Present value merupakan kebalikan dari future value, yaitu merupakan nilai uang saat ini atas sejumlah uang, atau bisa juga aliran uang di masa depan pada suku hubungan tertentu. Terkait perhitungan present value atas jumlah aliran uang, saya pernah membahasnya pada video mengenai valuasi obligasi maupun valuasi saham dengan model diskonto dividen. Pada video ini, selanjutnya, saya akan memberi contoh mengenai konsep present value atas uang yang cuma ditempatkan sekali di awal. Asumsikan kamu memerlukan Rp37 juta pada 3 tahun ke depan. Untuk itu, kamu akan menempatkan uang sekali di waktu ke-0 atau saat ini pada instrumen deposito dengan suku bunga 7% setahun. Berapa uang yang perlu kamu tempatkan saat ini agar memiliki Rp37 juta di tahun ke-3? Berikut timeline investasimu selama 3 periode tahunan. Di akhir periode investasi atau pada tahun ke-3, kamu akan memiliki Rp37 juta. Pada suku bunga 7%, maka bila ditarik mundur ke tahun ke-2, uangmu akan menjadi sebesar Rp37 juta dibagi 1 plus suku bunga 7% atau 1,07 yaitu menjadi senilai Rp34,5 juta. Kemudian, masih pada suku bunga 7%, bila ditarik mundur dari tahun ke-2 menuju tahun ke-1, uangmu akan menjadi sebesar Rp34,5 juta dibagi 1 plus suku bunga 7% atau 1,07 yaitu menjadi senilai Rp32,3 juta. Terakhir, bila ditarik ke waktu saat ini dari tahun ke-1, uangmu atau uang yang perlu ditempatkan di deposito dengan suku bunga 7% tersebut menjadi sebesar Rp32,3 juta dibagi 1 plus suku bunga 7% atau 1,07 yaitu menjadi senilai Rp30,2 juta. Ini artinya, present value dari uang di tahun ke-3 sebesar Rp37 juta pada tingkat diskon 7% adalah senilai Rp30,2 juta. Ini merupakan nilai yang perlu kamu tempatkan di deposito pada saat ini untuk memenuhi kebutuhanmu sebesar Rp37 juta di tahun ke-3. Untuk mempermudah perhitungan, ada suatu formula yang dapat digunakan, yaitu present value dari periode ke-N sama dengan C atau nilai uang di masa depan dibagi 1 plus R pangkat periode N sehingga pada kasus ini untuk mencari nilai sekarang atau PV dari uang Rp37 juta di tahun ke-3 pada tingkat diskon atau suku bunga 7% adalah dengan membagi nilai uang di tahun ke-3 sebesar Rp37 juta dengan 1 plus tingkat suku bunga atau 1,07 pangkat 3 maka sama dengan perhitungan sebelumnya didapatkan nilai sekarang atau present value sebesar Rp30,2 juta. Sekian video dari Financial Post mengenai nilai waktu uang atau time value of money. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.